Lempeng tektonik Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik bergerak membentuk subduksi yang akan menghasilkan sesar Sebab, Lempeng Indo-Australia dan Pasifik yang bertumbukan menghasilkan rangkaian gunung api di Sulawesi dan Utara Papua Nah, ini merupakan soal sebab akibat Nah, teman-teman bisa lihat disini ada petunjuk pengerjaannya Ketika jawabannya A, itu menunjukkan pernyataan benar Alasan benar, keduanya ada hubungan sebab akibat Jika B, pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak ada hubungan sebab akibat Jika C, pernyataan benar, alasan salah Jika D, pernyataan salah dan alasan benar Dan E, pernyataan dan alasan keduanya salah Oke, kita kembali ke soal Yang pertama, kita lihat dulu kalimat pernyataannya Lempeng tektonik Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik bergerak membentuk subduksi yang menghasilkan sesar Nah, ini pernyataannya benar ya, teman-teman Dimana Hasil tumbukan antar lempeng ini Yaitu antara Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik Akan membentuk zona-zona subduksi Dimana Di daerah-daerah tumbukan tersebut Akan menghasilkan sesar atau patahan Biasanya, untuk daerah tumbukan lempeng ini Merupakan daerah yang berpotensi menimbulkan gempa yang besar Oke, kita lihat kalimat alasannya Lempeng Indo-Australia dan Pasifik Yang bertumbukan menghasilkan rangkaian gunung api di Sulawesi dan Utara Papua Nah, ini pernyataannya salah ya, teman-teman Karena subduksi antara lempeng Indo-Australia dan Pasifik Tidak berpengaruh terhadap pembentukan gunung api di wilayah Sulawesi Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar berikut Nah, ini teman-teman Ketiga tumbukan lempeng antara Eurasia, Pasifik, dan lempeng Australia Dimana Di sini lempeng Australia bergerak ke arah utara Kemudian ada lempeng Pasifik bergerak ke arah barat Dan lempeng Eurasia bergerak ke arah selatan Nah, zona-jona tumbukan lempeng ini Ini merupakan zona subduksi Yang menghasilkan sesar Nah, ini nih Kalian lihat ada garis Atau simbol Bergerigi Nah, ini merupakan daerah-daerah subduksi Dan daerah-daerah sesar ya, teman-teman Teman-teman bisa dilihat Di sini pulau Sulawesi relatif ada di tengah Jadi, tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Pasifik Tidak memengaruhi terhadap pembentukan gunung api di wilayah Sulawesi Tapi, memengaruhi pembentukan gunung yang ada di Papua Dan memengaruhi adanya sesar maupun patahan di daerah Papua Seperti itu ya, teman-teman Coba kita lihat gambar selanjutnya Nah, ini adalah gambar sebaran gunung api di Indonesia Hasil dari tumbukan lempeng tersebut Nah, ini adalah lempeng Indo-Australia Ini lempeng Pasifik Dan ini lempeng Eurasia Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia Sementara ini yang di tengah ini yang kecil ini adalah lempeng Filipina Oke, teman-teman Jadi, jawabannya adalah Pernyataan benar, alasan tidak tepat Jadi, jawabannya adalah C ya, teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!